Intro RDP yang digelar DPRD Kota Balikpapan ini menghadirkan PT. Pertamina Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Dinas Perhubungan Balikpapan dan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan serta Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan RDP hari ini membahas tindak lanjut di kawasan sekitar Sekolah SMA Patra Dharma persoalan terhadap dampak pembangunan dari proyek RDMP yaitu akibat jalan rusak, parkiran kendaraan yang semeraut dan juga banyaknya pedagang kaki lemah yang tidak tertata dan dampak terhadap proyek ini yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan serta gedung yang ada di kawasan tersebut Iwan juga menyampaikan hari ini mereka mendengar kembali respon dari pihak PT. Pertamina untuk segera melakukan perbaikan apalagi disebutkan pengerjaan itu sudah mau dilelang pihaknya menunggu komitmen tersebut apalagi lokasi tersebut dilintasi warga yang mau ke masjid, ke gereja, dan sekolah tidak sedikit warga mengalami kecelakaan lantaran jalan yang rusak meski tidak sampai ada yang berakibat fatal namun ini sangat berbahaya PT. Pertamina harus betul-betul memasang mata, telinga, dan segera memberikan respon terhadap persoalan ini dan tidak perlu sampai sekian lama hari ini kita melakukan pemerintah yang berita lanjut persoalan dari kawasan di sekitar SMA Pak Radarma persoalan terhadap dampak terhadap penggunaan dari proyek MDB yang pertama jalan di rusak kemudian juga PKK atau statura jendaraan yang semerahun kemudian juga banyaknya PKL yang sudah tertata yang ada dampak terhadap pembangunan ini yang memberikan perusahaan pada bangunan dan hidung yang masih diperawatan tersebut hari ini kami mengundang dari Ketika Pertamanya berserta stake model terkaitnya dan juga dari Kepala Inang Otak ada dari Dinas Kepala Inang Otak dari Dinas Pendidikan dari Dinas Perumahan dan dari Dinas PU dan juga dari Kondisi 3 kami juga kan ternyata kesemakatan awal itu sudah terjadi di tahun 2020 bahwa pihak Ketika Pertamanya akan memberikan perbaikan atensi ternyata persoalan di tahun tersebut tapi sampai hari ini 2022 hampir dalam 2 tahun responnya tidak ada hari ini kami mendengar kembali respon dari pihak Ketika Pertamanya untuk segera memakai perbaikan tadi juga sedikit melalang mungkin sudah ada geraksinya kita tidak tunggu komitmen itu bayangkan ya di daerah situ dilintasi mereka yang mau pemerintah ke gereja ke sekolah tidak sedikit yang jatuh sebenarnya tidak tidak sampai ada yang terkait fatal ya tapi ini kan sangat terbahaya kita menginginkan PT Pertamanya untuk lebih responsif untuk lebih mendapatkan noraninya lah terhadap dampak-dampak yang terjadi terhadap politiknya dari Balikpapan Muhammad Attoz CNB TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati